Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Andriks Jalan Toko Dalam video ini Saya ingin kasih tau pada Terutama customer saya Dan para pemirsa semuanya Tentang Cara pengaturan job belakang Di New R3 2021 Dan ini juga mirip Di mobil yang R3 lama Pengaturannya agak beda Dengan mobil yang Sering kita temui Terutama sering dirintalkan Seperti merek Toyota Avanza, Xenia Terus Innova Dan lain-lain banyak sekali yang Pada umumnya itu Istilahnya one touch tumble Satu kali klik terbuka Tapi untuk New R3 ini Memang berbeda Cara pengaturan job atau cara buka Jok Cara buka jok Belakang Cara masuknya seperti apa Cara masuk ke jok belakang Seperti ini Akan saya kasih tau Sebenarnya simpel sekali Tapi kalau gak tau juga bingung Nah pada umumnya Kalau di Avanza, Xenia, Innova, Calya Dan mobil-mobil kebanyakan Bahkan mobil Lio juga sama Itu kebanyakan one touch tumble Biasanya di klik disini ya Ada seperti tuas gitu Klik Itu otomatis langsung Apa itu Menggulung dan membuka Nah kalau ini berbeda Kalau untuk New R3 dan R3 sebelumnya juga Itu agak beda Nah disini pengaturannya Kita klik tuas ini Kita klik seperti ini Nah ini sudah mentok ini ya Setelah ini baru kita bisa Maju mendulkan Nah misalkan Posisinya seperti ini Nah untuk membuka Atau untuk masuk ke Baris ketiga Di New R3 Untuk masuk ke baris ketiga Itu tidak bisa One touch tumble Seperti Avanza Dan kawan-kawan Klik seperti itu Langsung buka Tidak bisa ini Ini hanya bisa digeser saja Nah jadi seperti ini Ini kita Tuasnya kita angkat ke sana Klik gini ya Nah sampai Agak sedikit rebah Ini sudah mentok ya Setelah rebah seperti ini Kita bisa baru Memajukan Untuk masuk ke belakang Ini yang gak bisa Masuk Otomatis kita Majukan mentok Ya mentok seperti itu Setelah itu Baru ada sisa ruang Seperti ini Berapa cm ini Ada sisa ruang Nah begitu juga Sama seperti Di baris Sebelah sana Nah oke Ya ini bisa Dimaju Bunturkan Cuma gitu aja Gak bisa diratakan Nah kalau Di Avanzaan Bisa diratakan One touch tumble Bisa langsung menggulung Kalau ini Tidak bisa Tapi kelebihannya Di baris ke Paling belakang Itu bisa rata Kita atur Nah selain Itu Saya juga kasih Tahu cara mengatur Untuk reclining Ini bisa reclining Rebahan Ya kita klik Seperti ini Nah ini sudah Bisa kita atur ya Misalkan kita rebahkan Mentoknya berapa Wah ini mentok Nah misalkan ini Rebahan Mentoknya Kurang lebih Berapa derajat Ini Gak tahu Nah kita kira-kira Bisa rebahan Mungkin 125 derajat Mungkin ya Intinya bisa rebahan Mentok segini Ini mentok segini Memang kursinya Sangat kandul Sekali Sangat empuk Sekali ya Nah itu Cara mengaturnya Oke kita kembalikan lagi Tentuk semula Oke Setelah ini Kelebihannya disini Pengaturan jok Di baris paling belakang Pengaturan jok Baris paling belakang Ini enak Nah kita klik Bisa rata nanti Klik Sudah Langsung rata Walaupun baris kedua Tidak bisa rata Bisa rata lantai Ini kelebihannya Untuk Mengatur lagi Bisa kita tarik lagi Nah ini posisi tegak Apakah bisa reclining Di belakang Ternyata bisa Klik Nah Bisa reclining kan Kita coba Akan tahu bedanya nanti Nah ini posisi tegak Yang kanan Yang ini bisa posisi reclining Itulah pengaturannya Jadi bisa rebahan Oke Itu aja ya Untuk Informasi Cara pengaturan jok Dan cara Masuk ke Baris ketiga Di new R3 Ini khususnya Ini 2021 Atau yang R3 dulu Seingat saya sama Oke guys Untuk video kali ini Saya cukupi Segitu saja Jika ada kurang lebihnya Ada pertanyaan Silahkan Langsung Tanya di kolom komentar Atau ada masukan Bisa saja Terima kasih Atas perhatiannya Tetap hati-hati di jalan Jangan sampai kelelahan Dalam mensopir Atau mengemudi Jangan lupa klik Tombol subscribe Jika dirasa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh